Halo, halo, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Chris Made? Semua kabarnya di siang hari ini? Biasanya jumpa dengan saya, Jehan Kapitan, itu dari tim moderator kelas bersama di pagi hari ya. Sekarang jadwal agak bergeser sedikit dengan kesibukan sebagai karyawan, kemudian membimbing anak-anak di PJJ atau belajar dalam jaringan. Nah sekarang kita untuk hari Kamis kita ketemunya di sesi siang. Dari jam 1 insya Allah nanti sampai jam 3 kita akan bahas khusus tentang menciptakan pola pembelajaran efektif dari rumah bersama Om Jai atau Bapak Wijaya Kusuma NPD. Sebelum kita masuk di sesi inti kita atau pemaparan inti tentang pola pembelajaran efektif dari rumah, saya ingatkan kembali kalau teman-teman di sini bergabung di sesi kelas bersama 4 teachers. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ayah bunda atau teman-teman sekalian pemerhati di bidang pendidikan. Baik, seperti biasa saya mau memperkenalkan apa itu kelas bersama. Kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dengan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatak muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada namun juga dengan memberikan ruang untuk belajar bersama. Ya seperti yang kita lakukan saat ini kita tetap konsisten bersama-sama untuk terus belajar, terus meningkatkan ilmu, mengembangkan ilmu khususnya untuk para guru, para orang tua di akun ataupun di channel kelas bersama kita. Baik teman-teman sekalian, saya mau sapa-sapa dulu para klasmets yang sudah hadir. Sudah hadir dari kira-kira, wah sudah hadir dari jam 11 lewat 16 ini ada nih, Bapak atau Ibu Nengah suratnya, kemudian ada Burini Dewi Susanawati SPD dari Kabupaten Madiun. Insya Allah keren, sudah siap menyimak mati hari-hari ini, saya juga siap dan sangat bersemangat. Kemudian ada Bu Nur Haidah dari Sulawesi Selatan, mantap jauh-jauh juga tetap eksis ya, tetap konsisten untuk belajar terus. Kemudian ada Ibu Widi Sulis Tiawati dari Banjarbaru Kalimantan Selatan, kemudian ada Ibu Andrea Itakurniati, kemudian ada Ibu Yuni Akrama dari Aceh. Wah dari PD Jaya siap menyimak, mantap Ibu. Dan juga ada juga dari Ibu Ritna aja dan Bapak Monoman dari Darmono Cirebon, sudah hadir. Thank you classmate for your attention, terima kasih classmate sudah hadir. Ini Pak Juwa Hirjo dari SMP N2 Karang Rujo Magetan sudah hadir dan siap menyimak berguruh pada para mentor, khususnya Bapak Wijaya Kusuma. Baik, supaya kita lebih akrab dengan Bapak Wijaya Kusuma atau sering juga disebut Om J, saya akan bacakan dulu sekilas tentang kuritulun beliau. Bapak Wijaya Kusuma, SPD-MPD, lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 1970. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Ibu Jakarta pada jurusan teknik elektro, lulus tahun 1994. Kemudian telah menyelesaikan pendidikan S2 pada program studi teknologi pendidikan atau PP, PASKA Sarjana UNJ dan lulus tahun 2010. Dan akan melanjutkan pendidikan ke S3 program studi teknologi pendidikan PASKA Sarjana UNJ pula. Rani Pak. Nah sejak tahun 1992 hingga saat ini, beliau berkarir sebagai pengajar bidang studi TIK di SMP Lab School Jakarta. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Ketua Umum HMJ Teknik Elektro FPTK UNJ, kemudian Ketua HMI Komisariat FPTK IK di Jakarta, kemudian Ketua Musola Albiruni FPTK IK di Jakarta, Sekretaris Senat Mahasiswa FPTK IK di Jakarta, dan sebagainya. Kemudian beberapa karya ilmiah yang ditulis untuk tingkat nasional adalah, wah banyak juga nih Pak, dari tahun 2005 itu proses pembelajaran internet dalam meningkatkan intaksiswa. Kemudian tahun 2006 pembelajaran berbasis ICT di kelas akselerasi dalam meningkatkan intak dan intak secara terpadu. Kemudian hampir tiap tahun beliau melahirkan beberapa karya ilmiah. Yang terakhir itu adalah tahun 2012, TIK, menulis blog untuk pendidikan. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa Om J sangat aktif dalam dunia blogger. Beliau menjadi penasehat komunitas blogger Bekasi, kemudian juga penulis teraktif di kompasiana.com, kemudian beliau juga pembina redaksi majalah GEMA SMP Lab School Jakarta. Oke, moto hidup beliau kejujuran kunci keberhasilan dan kesuksesan. Nah, kayak gimana sih kalau misalnya Om J berinteraksi langsung dengan kita, mari kita hadirkan Om J di ruang kelas bersama kita. Assalamualaikum, Om J. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya hari ini Om, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Assalamualaikum, teman-teman, semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang nih Om J bisa mendengarkan ilmu yang Om J berikan, kemudian sharing lagi, apalagi khususnya tentang pola pembelajaran efektif dari rumah. Sekarang kan PJ sudah mulai diberlakukan, kemudian guru-guru sudah mulai melaksanakan online learning. Jadi kita butuh tips ataupun saran, atau bagaimana kita khususnya para guru bisa melaksanakan PJ lebih aktif lagi. Dan para orang tua di rumah juga bisa melimbing para anak-anaknya. Bagaimana Om J? Ya, bagus. Setuju banget. Karena kan belajar dari rumah itu harus membuat kita menyenangkan siswa, menyenangkan orang tua siswa. Guru senang, murid senang, dimana-mana hatiku senang. Di sini senang, dimana-mana hatiku senang. Kalau senang semua kan enak. Iya, kita senang semua juga di sini. Om J, siapa-siapa dong, classmates yang sudah hadir? Oh ya, itu ada Bu Fatimah tuh dari Aceh. Alhamdulillah bahagia rasanya. Terus ada Bu Novita, Kurnia, Dian Nur Ika hadir ngantang Malang, ST Yogyakarta hadir dan siap menyimak. Banyak ini guru-guru dari daerah ini. Banjarbaru, Kalsel, Nur Laila. Waduh, banyak teman-teman dari Jogja, ada Bu Esti, Buda Ifa, Sahul, Rahma Hadir. Banyak. Banyak banget ini. Alhamdulillah. Dari Kalimantan, dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara, kemudian dari Majalengka, Pacitan. Wah, sepertinya fansnya Om J udah banyak ini di sini. Alhamdulillah. Lumayan. Baik Om J. Oke, boleh kita mulai pemaparan? Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya silakan Om J ya di kolom live chat. Nanti saya akan rekam, kalau pas ada di sesi pertanyaan akan saya utarakan ke Om J. Bagaimana Om J? Iya, boleh. Silakan Om J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman, siang hari ini Om J akan berbagi pengalaman bagaimana menciptakan pola pembelajaran yang efektif dari rumah. Materi ini sebenarnya bukan materi baru, karena sudah beberapa kali Om J memberikannya di PGRI. Tapi buat teman-teman yang ingin lebih tahu secara detail bagaimana pola pembelajaran yang efektif dari rumah, bisa berkunjung ke blog Om J di wijayalab.com dan juga bisa nanti bergabung bersama komunitas guru menulis di WA 0815-915-5515. Jadi kita punya grup komunitas guru menulis. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai gelombang ke-14. Jadi teman-teman bisa gabung di WA 0815-915-5515. Terima kasih yang sudah hadir, ada Pak Yoyon dari Indra Mayu, ada Pak Rozan Bekasi, Rozan Ilmi, ada Bu Sofiatun dari Indra Mayu. Selamat siang ada Pak Antonius. SMA Negeri, Yuduk, NTT, wah ada orang NTT. Terima kasih ada Bu Tuti, terima kasih dari Magetan, ada Ibu Novita. Kok gelap sekali kameranya, iya nih. Lampunya mati satu, biasanya di belakang ada, lupa belum beli. Tapi enggak apa-apa, remang-remang. Lanjut, Mbak. Kita ke selain berikutnya. Ini teman-teman sudah dapat ya di berbagai WA Group. Om J diminta memberikan materi menciptakan pola pembelajaran yang efektif dari rumah. Kegiatan ini adalah kelas bersama for teacher episode ke-28. Ini om J yang kedua kalau enggak salah. Di kelas ini berbagi, biasanya kita kumpul di Pustakaan Campingwood di Senayan. Namun karena ada corona, Jakarta makin merah coronanya. Terpaksa kita belajarnya jarak jauh. Walaupun jauh dekat di hati. Terima kasih Ibu kita yang sudah hadir, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Surati, Pak Rebet, Sakaryono. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman. Nah, ini sudah jadi bukunya. Pola pembelajaran yang efektif dari rumah. Teman-teman nanti bisa pesan bukunya sedang dalam proses cetak. Kemarin sudah ada 100 orang pesan. Kalau teman-teman mau pesan lagi, kita akan pesankan buat kawan-kawan yang ingin tahu lebih jauh karena buku ini ditulis oleh 47 orang guru dari seluruh Indonesia yang berbagi pengalamannya bagaimana memberikan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Nah, ini keren banget ya. Dan waktu itu tanggal 2 Mai, kita mengandalkan lomba blog juara satunya dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang, Pak Rony. Dan mau saya ucapkan selamat pada Pak Rony. Tulisannya bagus. Nanti teman-teman bisa lihat di buku pola pembelajaran efektif dari rumah yang diterbitkan oleh penelitif Tata Akbar, Bandung. Nah, itu nanti ada 2 dirjen yang memberikan kata pengantar. Dirjen Paut Dikmen, Pak Hamid Muhammad, Dirjen GTK KM Dikbud, Pak Iwan Fahril, dan juga ada kata sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Yu Unifah Rosidi, dan mantan Mendikbud, Republik Indonesia, Bapak Profesor Wardi Manjo Yonegoro. Wah, keren tuh sambutan-sambutannya. Orang-orang top semua nanti. Teman-teman bisa pesan bukunya ya. Ke Pak Bambang, ada tim Omnya yang khusus nanti menangani pemesanan buku. Ya, next berikutnya. Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi. Coba tolong teman-teman tuliskan kendala-kendala yang dihadapi di menu chat di YouTube yang kawan-kawan temui selama proses daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran online, coba dituliskan di menu chat kendala-kendala yang dihadapi. Nanti kita cocokkan. Selama ini ada lima yang sering kita dengar. Pertama, tidak semua siswa atau murid memiliki perangkat elektronik yang mumpuni dan dapat mengoperasikannya dengan baik. Itu pertama, yang sering kita temui. Yang kedua, ada saja siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Baik karena alasan nomor satu maupun kurangnya kontrol dari orang tua, terutama orang tua yang keduanya bekerja. Yang ketiga, guru monoton dalam memberikan materi atau penugasan sehingga siswa merasa jenuh dan agak terbebani. Jadi kalau ada sepuluh mata pelajaran masing-masing ngasih tugas, nah itu jadi beban tuh buat anak-anak. Katanya anak-anak belajar langsung di sekolah, tugasnya nggak banyak. Ini begitu online tugasnya banyak banget gitu. Jadi sekolah pindah ke rumah. Yang keempat, kendala yang dihadapi Pak Rian Dugia, nomor satu. Terus ada miskomunikasi oleh ya, ini harus komunikasi sama orang tua dengan baik. Yang keempat, siswa tidak serius mengerjakan tugas, bahkan ada yang mengerjakan asal jadi. Nah ini kenapa mereka asal jadi, ya itu karena penjelasannya yang kurang mengenal. Apa nih? Paketan data dirasa berat. Nah, paketan data kuota bukan hanya dirasakan oleh orang tua, tapi juga oleh guru. Guru juga kan kuotanya itu. Waktu saya diundang oleh kominfo untuk rapat di kominfo, kita ada berita baik buat guru honor. Teman-teman guru honor akan mendapatkan subsidi, dapatkan bantuan, kuota internet dan pelatihannya sebesar 30 giga. Jadi yang belum tahu infonya nanti hubungi Om Jai. Yang kelima, guru sulit memberikan feedback, humpan balik kepada siswa. Nah itu memang humpan balik itu penting. Jadi kalau teman-teman online, jangan disamakan kayak kita ngajar di kelas. Beda. Jadi kita harus tahu. Cuka di media sosial itu ada tulisan, kalau anak dulu bolos keluar sekolah, sekarang bolosnya pakai zoom di ujungnya itu ditulis no video, no mic. Jadi mic-nya di garis miring, diperahin, di non-aktifkan, videonya non-aktifkan. Nah ini yang sering. Jadi dia kerja yang lain. Makanya kalau pembelajaran jaring ini dalam jaringan atau online harus komunikatif, harus interaktif. Kalau enggak, anak-anaknya kabur. Karena dia enggak merasa menarik. Mendingan main game, kata anak-anak. Ini Pak Chandra. Pak Chandra apa ibu nih? Chandra Yumna Anafi. Karena rata-rata menggunakan HP orang tua harus menunggu orang tua pulang kerja. Ya memang begitu. Bahkan itu di Ciputat, saya temuin ada ibu guru ya cerita, dia baru bisa malam. Jadi siang dipakai suaminya sama anaknya, malam baru dia bisa pakai. Sampai kayak gitu. Jadi satu HP dipakai rame-rame. Bisa bersyukur lah kita punya fasilitas sekarang sudah jauh lebih baik. Itu ya teman-teman. Nanti berikut kendalanya pasti banyak. Tapi itu ya dari kumpulan kegiatan-kegiatan yang Om Jaya lakukan di seluruh Indonesia rata-rata mengerucut di lima itu. Ya, lima itu. Makanya komunikasi kepada orang tua itu sangat penting. Supaya mereka juga ikut menjadi guru di rumah buat anak-anaknya. Next berikutnya. Nah, ini tanggal 2 Mai Pak Menteri memberikan pesan. Ya, Nadiem Makarim. Videonya ada di Youtube banyak. Tapi karena kita sekarang pakai Youtube kalau Youtube buka Youtube itu katanya kurang bagus. Jadi teman-teman bisa nyari pernyataan Nadiem di situ bahwa di hari pendidikan nasional memang kita menghadapi hal-hal yang tidak biasa. bagaimana kita harus menciptakan pola pembelajaran dari jarak jauh. Oleh karena itu saya bersama teman-teman komunitas Juta Guru Ngeblok membuat lomba menulis di blog dengan judul dan materi bagaimana menciptakan pola pembelajaran dari rumah. Jadi teman-teman Alhamdulillah ada 47 orang menulis pengalamannya dan insya Allah akan terbit dan dicetak dalam waktu dekat ini. Nah ini ada dari Ibu Hajah di wawahir yang agak susah itu mendesain pembelajaran untuk anak-anak yang baru mengenai matel seperti bahasa asing. Kalau tidak dilengkapi video bagaimana dengan pemahaman siswa mohon syarat memang anak-anak itu lebih senang video. Makanya kalau kita punya blog saja itu harus sekarang tidak hanya teks blog itu kan sekarang lebih enak pertama murah kedua bisa dibikin secara tidak langsung dia bisa bentuknya teks foto video audio jadi enak lengkap sehingga memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran dulu. Nah itu teman-teman bisa lihat nanti di blog objek next berikutnya next mbak berikutnya nah ini pesan dari Bapak Kiajar Dewan Toro berapa kali Om J tulis di berbagai seminar dan workshop bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu ini pesan dari buku Kiajar Dewan Toro nanti kalau teman-teman bisa belajar dari buku Kiajar Dewan Toro itu bagus sekali disini dan itu juga membuat Om Jai dan kawan-kawan menulis berbagai buku dan mudah-mudahan nanti di hari HUD PGRI bulan bulan kita PGRI itu bulan November kalau 25 November mudah-mudahan para penulisnya bisa diundang ke Jakarta ada pun yang melatar belakangi kegiatan-kegiatan kita dalam merancang pola pembelajaran efektif dari rumah adalah revolusi teknologi dan perubahan atau pertumbuhan digital berdampak pada seluruh usul kehidupan termasuk juga ranah pendidikan oleh karena itu kita harus siap karena jumlah pengguna internet jadi dari internet itu bertambah terus ini tahun kemarin 1,62 miliar dan setelah corona ini jumlahnya semakin bertambah nah ini yang membuat kita akhirnya aktif di media sosial ya aktif di media sosial dan mempengaruhi cara seseorang mengakses informasi membentuk pola pikir dan perspektif atas kondisi sosial makanya hati-hati nih teman-teman guru jangan sampai ikut menyebarkan hoak kita harus belajar literasi digital kemudian teknologi mempengaruhi sistem pembelajaran sistem online yang memungkinkan pembelajaran mengakses data dan informasi dari berbagai sumber nah ini yang yang membuat kita akhirnya bisa belajar dimana saja kapan saja kalau mau jujur guru sekarang belajarnya online nih 24 jam bukan hanya ngajar ngajar orang lain tapi juga ngajar anaknya sendiri juga kan di rumah karena biar bagaimanapun pendidikan dalam keluarga tetap yang utama kemudian guru diharuskan peka dengan media pembelajaran baru dan akses informasi berakhir corona ini membuat kita akhirnya tahu berbagai aplikasi baru benar gak dulu mungkin kita gak pernah live siaran pakai youtube seperti ini kan dulu gak pernah ngebayangin kita bakal kayak gini bisa online langsung interaksi gitu bisa pakai zoom bisa pakai aplikasi meet webek dan sebagainya sekarang kita bisa bertatap maya secara langsung ya dengan berbagai aplikasi ya kalau mau murah memang pakai youtube nih youtube nih sekarang gak begitu banyak makan kota ya teman-teman bisa menggunakan live youtube cuman syaratnya karena ini siaran langsung jadi harus ketemu enaknya buat kawan-kawan atau nanti murid-muridnya yang hari ini gak bisa langsung besoknya dia bisa-bisa ngikut rekamannya enaknya kan di youtube begitu jadi kita hari ini siaran langsung kapanpun bisa dibuka itu hebatnya youtube dan kita bisa buka berulang-ulang gitu kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanya lagi dibuka lagi dibuka lagi nah itu yang saya lakukan belajar dari youtube next berikutnya selamat bergabung selamat bergabung bu maviroh aleks diana rika ya makasih bu isma di sulawesi tengah bu desi ya makasih bu nur ima yanti terima kasih udah hadir lalu apa sih tantangannya pendidikan di era cyber saat ini kita lihat bahwa disparitas atau pemerataan akses teknologi dan media pembelajaran tidak merata ini baru ada di kota-kota besar ya tapi sekarang kalau di kawasan perbatasan sudah mulai diperhatikan pemerintah nih dulu di daerah 3T terdepan terluar tertinggal itu susah jangankan masuk 3T kita masuk ke warna raja aja tuh masuk desa suka menak itu udah gak ada sinyal itu andainya masuk desa suka menak tuh di warna raja suka menak ya suka menak itu udah udah gak ada sinyal itu baru Jawa Barat tuh belum yang daerah lain baru di Jawa jadi pemerataan infrastruktur untuk memudahkan akses teknologi sekarang sedang terus dikembangkan oleh pemerintah dan mudah-mudahan dengan adanya corona ini kawan-kawan guru yang tadinya tidak terhubung menjadi terhubung kemudian teknologi memungkinkan skill atau keterampilan dan pengetahuan menjadi spesifik kita jadi punya keterampilan khusus dalam hal ini siswa bisa bisa jadi malah lebih cepat lebih pintar dari murid dari gurunya dalam menghasil informasi oleh karena itu teman-teman nanti yang mau tahu materinya Bu Clarissa Asma Hanifa nanti bisa minta ke Om Jai atau minta ke Panitia kan nomor Om Jai sudah ada kan 0815 915 5515 Om Jai Share kalau yang masuk grup Om Jai Share lewat WA Group kalau yang belum bisa nanti Jafri Om Jai bisa juga langsung ke Panitia nanti dibagikan ini ada ruang belajar Miss Lisa Lisa Fatmawati SD Speak First Claten Jawa Tengah wah saya pernah ke Claten untuk ngisi di Universitas Kristal Satyawacana enak banget sama makan pecelnya uduh enak banget sama peyeknya guru bertindak sebagai moderator dia harus ngemong dan memberikan cara pandang bagaimana mengakses informasi dan internet makanya saya suka buka-buka website-nya iCity Watch website-nya siber kreasi website-nya kelas berbagi kelas bersama wak banyak banyak nih di internet orang-orang baik hati yang memberikan kita sumber-sumber belajar akhirnya kita jadi fasilitator yang handal yang baik sehingga pembelajaran kita menjadi menyenangkan dan ternyata memang ada trik-trik bagaimana mengajarkan secara online sehingga menarik dan kreatif semalam saya baru dapat materinya dari anak-anak muda di Indonesia hanya lewat YouTube tiga Google aja di YouTube next berikutnya nah sekarang kita masuk kepada literasi digital kita bisa melakukan pendidikan yang menginspirasi tanpa harus bertatap muka semuanya lewat dunia maya nah kemampuan memahami informasi serta memilah memilih mengevaluasi menggunakan informasi secara cepat dan tepat membuat kita akhirnya menjadi orang yang melek digital yang melek teknologi misalnya anda banjir informasi bisa membedakan sumber yang bisa dipercaya dengan sumber kuat jadi hati-hati nih kalau anda mendapatkan informasi berita yang sumbernya tidak jelas lebih baik tidak ada sebarkan contoh bahwa tunjangan profesi guru akan dihentikan oleh pemerintah tapi sumbernya gak jelas lebih baik jangan atau misalnya oh apa tuh oh berita-berita hoak lain ada cara mau nyembuhkan corona dengan minum jahe misalnya tapi sumbernya gak jelas jangan ya jadi dengan kita menguasai digital relasi kita tidak mudah terpapak yang ketiga membentuk perspektif internet untuk berkarya bukan sekedar bermain dan bersenang-senang namun untuk belajar dan memproduksi karya nah ini membuat kita ini menciptakan pola pembelajaran efektif akhirnya kita dapat karya salah satunya buku selain buku dapat ilmu baru ilmu baru apalagi kita bisa ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia tanpa keluar om kos yang mahal saya tahun kemarin bisa sampai 55 kota gitu tapi kosnya kalau saya berangkat itu ya pesawatnya ya kan belum hotelnya belum makannya belum uang sanggu om jahe nih uang sanggu kan asal gak ada uang sanggu beli olah-olah kan kocak gitu nah itu kalau dihitung itu bisa 10 juta itu tapi kalau kita lewat youtube bisa murah meriah nah inilah makanya kelas bersama ini luar biasa bisa berbagi tanpa biaya dan kita mau berbagi kepada sesama nah ini mudah-mudahan terus berlanjut walaupun nanti corona sudah silnah dari bumi Indonesia next berikutnya nah ini kalau Anda ingin menciptakan pola belajar yang efektif dari rumah sekarang disingkat BDR ya oleh yang berikut kalau kita baca panduan itu banyak teman-teman bisa cari di internet panduannya banget tapi intinya sebenarnya ada delapan ada delapan ya yang pertama teman-teman guru bisa melakukan kegiatan yang praktis dan membuat keterampilannya menjadi berfungsi secara aktif contohnya kalkulator gitu menggunakan kalkulator itu kan gampang kita bisa melakukan sesuatu yang sangat praktis istilah kerennya user friendly gitu kenapa sekarang aplikasi Zoom atau YouTube lebih terkenal daripada aplikasi lainnya ya karena praktis gampang iri kotak gitu makanya gak susah nah itu yang akhirnya membuat orang suka yang kedua berpikir kritis dan melakukan evaluasi bahasa kerennya critical thinking and evaluasi dari sini kita bisa mendapatkan masukan-masukan dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan secara digital yang ketiga yang ketiga electronic safety keamanan keamanan data ini sangat penting jadi kawan-kawan jangan sampai kemudahan koneksi kita di internet membuat data-data kita tersebar misalnya KTP kartu keluarga ya nomor HP dan sebagainya kalau gak penting-penting jangan dikasih ya jangan dikasih karena ini keamanan data kita penting kita harus bisa mengamankan data pribadi kita data privasi kita yang keempat budaya kultur ya jadi kita bagaimana bisa berinteraksi sosial dengan teman-teman yang lain nah inilah yang membuat kita akhirnya bermain media sosial kayak YouTube ini kan salah satu contohnya ya dia bisa digunakan secara baik untuk belajar tapi bisa juga digunakan menjadi tidak baik nah di tangan-tangan orang baik segala sesuatu menjadi baik tapi di tangan orang jahat segala sesuatu menjadi jahat saya sapa dulu nih bela baik Alhamdulillah saya pengawas sekolah Kabupaten Kapahyang wah Kapahyang bagus itu pak ada bunga raplesia di sana dapat bergabung di sini dan insya Allah dapat mengikuti dan menyimak sampai selesai terima kasih pak enak kopinya pak waktu saya ke Bengkulu ke Rejang Lebong ya lewat sana tuh lewat Kapahyang wah kopinya nikmat banget ibu apa ibu bapak nih Christian Esiana hadir ibu Heni Natainia dokter Resinandir hadir Ria Kecana Fatma Channel hadir Asmaul Husna Man Fatma Diun terima kasih bapak ibu mohon maaf kalau ada yang belum disebut banyak banget ini ternyata yang ikut ruang belajar misri sauda oke yang kelima kolaborasi belajar dari rumah membuat kita kolaborasi dengan guru-guru lainnya dalam menciptakan kolaborasi yang efektif kolaborasi ini penting buat kita supaya kita kita tidak menjadi orang yang yang bekerja sendiri istilahnya one man soul ya kita membangun super team bukan menjadi superman atau bestman apa bedanya superman sama kita kalau kita cerah dalamnya di dalam kalau superman di luar ya ke-6 ability to find and select informasi kita bisa memilih informasi ya dari sini kita bisa memilih informasi yang bermanfaat buat kita informasi yang tidak bermanfaat di skip aja tinggalkan lalu yang ke-7 efektif komunikasi kita bisa berbicara secara efektif terutama kepada orang tua kepada anak ya kepada masyarakat kalau guru itu kadang-kadang karena dia biasa ngomong itu kalau pemilihan ketua RT ketua RW pasti kepilih karena saya pernah rasain nah ini bapak guru aja nih yang jadi RT itu sering makanya kalau jadi guru itu sering jadi Pak RT Pak RW terus kemudian yang ke-8 creativity kreativitas nah ini kalau kita menguasai literasi digital maka kreativitas kita akan meningkat ya kan kayak sekarang nih youtube saya melihat teman-teman tuh belajar membuat video di youtube ada yang berjam-jam supaya anaknya senang gitu kan dia tadinya tidak tidak pernah bicara di youtube sekarang ngomong di youtube ya kan tadinya kan cuma ngomong di kelas sekarang ngomongnya di kelas maya kan ngomongnya gak tetap langsung kayak gini kan gak langsung kita ngomongnya lewat media youtube akibatnya apa yang gak biasa ya gimana gitu garing gitu tapi kalau udah biasa enak-enak aja sama kita ketemu bedanya ya kita jarak jauh itu aja sama pakai media makanya nih saya salutnya membubah Yudhiyati nih SDN nambaan 2 Kabupaten Kediri itu tahunya enak tuh tahu Kediri tuh saya kalau Kediri tuh pasti saya beli tahunya sama krup tahunya enak banget butin mulia sahabatin hadir dan menyimak makasih rabet rabet sakaryono seperti melawan ps1 menso mari menyimak sampai selesai ya makasih pak irwan muhammad irwan nasution makasih pak jadi 8 ini ya pak ya bu literasi digital itu adalah terata harus dikuasai oleh guru 8 ini mulai dari hal yang praktis sampai kreativitas next berikutnya lalu sekarang apa yang harus dikuasai guru pertama guru setelah menguasai literasi digital membentuk kemampuan pendidik untuk menyerap sekaligus menyampaikan informasi yang tepat kepada komunitas pembelajar kalau kita udah menguasai itu nanti ketika kita menciptakan pola pembelajaran yang efektif dari rumah itu enak aja kita udah biasa mau pakai aplikasi apa oke yang penting siswa senang orang tua senang murid senang semua sama-sama senang akibatnya pembelajaran menjadi penyenangkan kemudian guru menjadi inspiratif karena menggunakan kemampuan literasi digital untuk membangun pendidikan yang humanis cerdas dan menyerdudukan perdamaian wah damai wangnya saya kalau nonton Eko G Channel kalau Pak Eko ngasih materi enak banget gak perasa 30 menit itu cepat cepat banget berakhir literasi digital membentuk nalar yang konstruktif bukan hanya mental bukan mental yang merusak namun pengetahuan yang menginspirasi jadi kalau kita benar-benar belajar literasi digital karena sekarang kita hidup di era digital nanti pembelajaran nyaris tanpa kertas semua udah paperless semuanya digital video digital buku digital semuanya serba digital tapi kita jangan sepe mental mentalnya harus kuat kalau enggak waduh ya enggak siap belajar Om Jai semangat Pak Ahmad Channel hadir dan menyemak Muhammad Muhyib Subair ST Subair Ahmad Nesran oke sedang menyewa makasih Pak Subair Bu Dewi Yuryanti makasih Bu Endung eh Bapak Endung Edu apa adanya dari Majalengka menyemak dengan sesama terima kasih Bu Nur Baini hadir menyemak Bu Titin Assalamualaikum saya dari Rumajang wow mantap Rumajang kita pernah ke Rumajang emang ya daerahnya dingin itu walau kita mau ke gunung apa Bromo ya kalau enggak salah ke gunung Bromo pasti lewat rumah aja oke mudah-mudahan bisa kesempat lagi corona cepat berakhir ya lanjut berikutnya sekarang masalah-masalah yang dominan ketika kita melaksanakan BDR belajar dari rumah itu masalah sinyal akses internet itu pasti seringkali putus-putus ya mungkin sekarang nih bagus juga nih langsung pakai Youtube nih sehingga sehingga nanti teman-teman yang putus-putus dia bisa menyimak rekamannya bisa ngulang lagi gitu yang kedua metode dan materi yang membosankan nah ini harus banyak belajar kalau saya belajarnya di ECOG channel di cyber kreasi terus di komdikbud webinarnya kemdikbud terus webinarnya teman-teman rumah belajar banyak banget banyak banget yang bisa kita pelajari supaya metode kita tidak garing jadi daring itu menjadi tidak garing yang ketiga komunikasi ya kadang-kadang masalah komunikasi dengan orang tua dengan siswa itu harus diperbaiki caranya gimana caranya kita harus memperbaiki cara berkomunikasi kita yang dulu langsung di kelas nyata sekarang kita harus berkomunikasi di kelas maya nah kalau anak-anak udah jago karena dia memang generasi milenial ya hidupnya memang dari dari sana kalau kita kan generasi kolonial kolonial jaman Belanda atau jaman bahwa ya jaman kita kan memang gak ada internet kan kalau mereka lahir udah ada internet jadi beda gitu mereka udah langsung tek-tok gitu kalau kita kan perlu belajar lagi yang yang ibu-ibu yang gak biasa megang mos terpaksa harus pegang mos jadi ibu sekarang itu harus multitasking ngajar anaknya ngajar orang lain masak di rumah nyuci juga multitasking ini selesai lagi nyetri kali lagi temennya jadi kadang-kadang memang kita harus bisa berkomunikasi yang efektif disitulah akhirnya kita belajar yang keempat kurangnya bantuan dana untuk internet dari pemerintah nah makanya sekarang tuh udah mulai ada ya bantuan dana dari pemerintah kominfo tapi baru guru honor dulu untuk yang teman-teman yang belum dapat sabar Allah bersama orang-orang yang sabar kalau udah rezekinya itu pasti gak kemana saya aja nih 4 bulan dari rumah tapi memang kalau udah rezekinya royalti buku dapet ya kan kita guru alhamdulillah bentar lagi tunjangan profesi guru cair ya kan ya memang banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal matematika langsung bekerja asal kita ber kelima sulitnya berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman mereka iya ini biasa itu dan membuat kita akhirnya belajar bagaimana cara berinteraksi lewat dunia ada yang pakai WA ada yang pakai SMS ada yang telepon langsung ada yang langsung berkunjung kayak teman-teman di Garut tuh ngunjungin teman apa murid-muridnya jauh wah kalau Garut sih masih mening garatan ini ada negara kepulauan harus lewat kapal ada yang di Rio lewat hutan wah luar biasa perjuangan teman-teman guru kita di daerah dia pakai luring-luringnya tuh offline ya luar jaringan nah itu membuat mereka benar-benar menjadi guru di garis depan namanya GGD guru garis depan terima kasih omjek ucapan pada teman-teman guru yang sudah berbagi ilmunya walaupun tidak ada internet karena saya sendiri udah ngerasain kemarin cuma sehari di Sukamil mati gaya yang biasanya online selfie-selfie langsung upload ke message gak bisa teman sekali kemudian 6 beberapa siswa dinilai mengeluhkan minimnya waktu pengerjalan tugas-tugas yang diberikan oleh guru makanya nanti teman-teman guru harus komunikasi dengan teman guru yang lainnya jangan masih tugas terlalu banyak sehingga bertumpuk di satu anak ya dengan begitu seperti tulisannya Buritawati itu di blog bagus-bagus omjek terus penggemarnya tulisan Buritawati nih di Bali nih adil semangat berbagi omjek itu sebentar lagi akan menerbitkan buku itu Buritawati bagus ya jadi teman-teman harus bisa dibagi korelasi sama teman-teman yang lain ya kalau udah ngasih tugas yang lain simpan dulu tugasnya yang ketujuh guru kehabisan gaya mengajar yang cocok dan menyenangkan nah ini gaya mengajar kan banyak tuh Pak sekarang di daring ini kita saya semalam juga belajar tuh ternyata memang kalau untuk mengajar online tuh ada trik-trik khusus ternyata saya baru tahu tuh semalam salah satunya interaksi seperti ini coba teman-teman gaya mengajar saya teman-teman tulis jawabannya di menu cat ya saya tanya ini yang bisa jawab nanti omjek kasih buku siap ya pertanyaannya siapakah nama menteri pendidikan Indonesia yang pertama dan terkenal dengan moto tutwuri hadayani ayo dapat tulis di menu cat kita cek siapa yang paling di luar om jay tunggu siapakah nama menteri pendidikan yang pertama diangkat oleh presiden sukarno terkenal dengan motonya tutwuri hadayani terkenal terkenal dengan motonya tutwuri hadayani ya kita cek siapa yang benar-benar menyimak om jay bicara kita tunggu menu chatnya tulis di menu chat namanya siapa alhamdulillah udah ada nih didi ki hajar rewantara hanif ki hajar rewantara ismin atung ki hajar rewantara pokok alhamdulillah jadi siapa yang duluan nih yang paling duluan nulis ki hajar rewantara kita cek ibu wahyu ibu wahyu paling duluan jam 1.45 paling duluan ibu wahyu Widiawati sama Chandra Yumna dua nih dua orang nanti hubungi om jay di WA 0815 915 5515 ibu wahyu ibu Chandra biar ada bapaknya deh bapak sulis Tiono nanti hubungi om jay kirim alamatnya tiga orang ke hp 0815 915 5515 ibu wahyu ibu Chandra Yumna dan bapak sulis Tiono tiga ya karena bukunya cuma tiga sebentar ada lagi ya next berikutnya mbak next slide berikutnya karena itu untuk membuat pola belajar yang efektif dari rumah ada yang perlu diperhatikan selama dan setelah masa pandemi covid 19 berakhir kita harus melihatnya dari sisi teknologi kalau dari sisi teknologi sangat membantu membangun kita bisa melakukan kegiatan yang namanya blended learning jadi satunya online satunya offline ya asalkan infrastruktur diantara siswa dan guru sudah ada jadi internetnya sudah ada semua nih ya guru sama murid yang ketiga bandwidth internet mendukung dan memadai pembelajaran jarak jauh jadi kalau internetnya gak dukung jangan lah jangan pakai daring dulu pakainya luring yang keempat kerjasama antara operator dengan guru nah ini penting supaya nanti akses internet di sekolah bisa disiapkan nah kan sekarang juga akhirnya sekolah berpikir selama ini kita nyiapin internet hanya untuk UNBK kan kejadian nasional berbasis komputer begitu UNBK dihapus corona dateng jadi internet bisa kita gunakan di sekolah nah jadi empat hal ini dilihat dari sistriologi infrastruktur bandwidth internet sama kerjasama antara operator dengan guru operator ini mohon juga diperhatikan ya jangan sampai kadang-kadang mohon maaf untuk kemarin ada yang mau kalau beroan minta bantuan cepat banget tapi begitu mereka udah dapet DPG kalau lupa operator ya ya bisa pindik buat teman-teman yang memakai jasa operator jangan lupa bagi-bagi rezeki ya oke next berikutnya kita cek ini masih siap lanjut lanjut prosodil dan proses harus terjamin jadi kalau kita pengen efektif dalam pembelajaran jarak jauh dan akhirnya kita interaksi antara guru dengan siswa maka yang pertama harus siapkan adalah kesiapan materi pelajaran ya teman-teman harus menyiapkan materi pelajarannya dengan baik bikin materinya yang menyenangkan yang kedua perletapan aplikasi video conference yang sesuai jadi sekarang nih banyak nih video conference nih ya teman-teman pilih aja mau yang kayak gini langsung di youtube mau pakai zoom boleh mau pakai meet boleh mau pakai web boleh microsoft boleh silahkan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing yang ketiga cari model pembelajaran daring ya kan banyak tuh di internet teman-teman tinggal pilih mau yang mana cocok sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan lalu kurikulum disesuaikan ya gak akan sama antara kurikulum saat kita belajar di sekolah secara langsung dengan kita di saat sekarang otomatis belajarnya juga lebih lebih singkat kalau di saya tuh biasanya jam 13 baru pulang jam 15 tapi karena adanya corona belajarnya jadi hanya pukul 12 jadi ada beberapa mata pelajaran disingkat materinya kemudian bikin RPP rencana pembelajaran sekarang udah enak satu lembar ya bikin satu lembar kalau saya kalau pengen satu lembar nanti buka materinya di blog htttwijayalab.com jadi buka aja lah jadi bisa selembar jadi gak usah ditulis semua tinggal tulis aja alamat link blognya kita taruh di blog semuanya ya kegiatannya rencana semuanya materinya semua taruh di blog termasuk program semester taruh bagi-bagi ilmunya kepada teman-teman guru nah ini program semesternya akhirnya menyenangkan karena nih diperkirakan sampai Januari kita nih ya Desember Januari Jakarta aja masih belum ada tarah-tarah penurunan malah sekarang kemarin dari informasi covid justru yang terkena corona adalah pekerja kantoran ya mereka kena di kantornya atau di perusahaannya masing-masing nah ini kan kalau sekolah dibuka lebih ngeri lagi satu anak kena satu sekolah ditutup nah ini yang membuat kita harus hati-hati jangan apa melihat dari satu sisi tapi dari semua sisi lebih baik mencegah daripada nanti sudah berjadian ya itu yang kita harus siapkan ada tujuh prosedur dan proses yang harus dijamin dalam menciptakan pola belajar dari rumah next berikutnya mbak selesai berikutnya jadi ngantung ini nah ini konten nah ini untuk yang ini kita skip aja udah pada tau ya semua next berikutnya mbak ini konten ini penurunan gak perlu saya jelasin lagi udah udah banyak tau next berikutnya berbagai pelayanan tata usaha ini kan langsung nih disiapin dari sekarang pelaksanaan rapat pertemuan juga disiapkan dari sekarang jadi ini konten-konten ya mulai dari pencegahan penanganan masuk lingkungan sekolah pelaksanaan proses pembelajaran pelayanan tata usaha pelayanan perpustakaan kita siapin nah kita sudah berkali nih perpustakaan juga harusnya online ya bukan hanya offline pelaksanaan rapat pertemuan juga harus di sebisa mungkin lewat online jangan terlalu banyak berkumpul karena dari kasus data covid ini gara-gara banyak rapat di kantor akhirnya banyak yang kena next berikutnya mbak sobat berikutnya nah kalau kita lihat di sekolah nih kan ada juga nih sekolah yang sudah mulai buka untuk guru ya untuk gurunya kelasnya disemprot disinfektan secara berkala di seluruh area lingkungan sekolah sehingga covid 19 tidak menyebar jadi bersih nih sekarang nih setiap sekolah jangan sampai nanti ada ular pernah lihat video di WA ada sekolah lama enggak dibuka begitu dilatih meja anak ada ular gede banget nah ini juga sangat berbahaya slide berikutnya next nah ini pengaturan kegiatan pembelajaran luring ini kan guru-guru sudah mulai lokal karya nih raker per minggu pertingkat dibagi dua ruang per kelasnya untuk menjaga jarak posisi duduk nah buat sekolah-sekolah yang muridnya banyak misalnya 50 orang gitu kayak di Cina kan saya ke Cina itu jumlah muridnya satu kelas 50 orang itu mulai dibagi dua tuh jaga jarak yang tadinya mungkin satu meja satu apa satu meja dua orang sekarang satu meja jadi satu anak dibikin kayak gitu supaya virus corona tidak menyebar next berikutnya nah ini juga kegiatan-kegiatan di sekolah sudah disiapin penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer ini kan yang sudah masuk gurunya nih kebanyakan kita kan guru ngajar BDR-nya dari sekolah karena diwajibin ke sekolah datang beberapa hari juga kemarin saya juga sempat datang juga ke sekolah untuk apa mengajar dari sekolah gitu ya karena kadang-kadang di rumah itu ada juga guru yang jaringan internetnya kurang bagus akhirnya ke sekolah tapi kalau banyak guru yang ke sekolah jaringannya jadi gak bagus karena rebutan kuota banyak yang pakai jadi saya ngalah udah di rumahnya deh di rumah kan pakai apa jaringan post media malah lebih keceng saya manfaatin aja dan lebih nyaman bisa sambil ngasih makan ikan ngasih jilaf tanaman gak kena macet kalau ke sekolah kena macet di sekolah next berikutnya nah ini kalau kita masuk sekolah nih sekarang nih diperiksa suhu badan kita ya gak boleh lebih dari 37 kalau gak salah ya 37 derajat ya pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki lingkungan sekolah batas nama suhu tubuh lebih kurang 37,3 derajat kalau lebih dari ini gak bisa masuk kantor gak bisa bank gak bisa sekolah gak bisa jadi harus di cek teman-teman jangan lupa masker ya tetap pakai masker jaga jarak dan perhatikan rambu-rambu kesehatan yang disebarkan oleh pemerintah ya ini ya kalau kita pengen melakukan pembelajarannya ngasih materinya dari sekolah tapi saya sarankin buat teman-teman yang bisa dari rumah dari rumah aja selama masih bisa dikerjakan dari rumah kayak sekarang saya di rumah dari rumah aja kecuali kalau memang penting dan harus ke sekolah seperti kepala sekolah wakil kepala sekolah itu memang dia wajib ya ke sekolah supaya bisa koordinasi dengan yang lainnya next berikutnya slide berikutnya aduh ngantuk ini moderator pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini kan selama ini kayak gini nih pembelajaran nih ya kan penasaran tepat duduk siswa di kelas dan ruang praktik nah khususnya yang SMK nih SMK itu mau gak mau kan ada beberapa masa pelajaran yang harus praktik ya otomatis dia harus ke sekolah atau dibikinkan video ya termasuk juga olahraga anak TK itu anak TK juga susah harus didatangi ke rumahnya jadi ada kunjungan ini kan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini hanya boleh sekarang yang di SMK itu pun yang ada di zona merah yang masih di zona eh di zona merah aja udah hijau yang masih berada di zona merah ya gak akan dapat izin kecuali buat guru-gurunya aja nah ini bisa kawan-kawan guru jaga jarak kasih materi di ruangan supaya nanti gak noise ya soalnya sempat kejadian kemarin tuh guru karena dalam satu ruangan suaranya kedengar sama yang lain pada saat ngajar muridnya denger pak ngajarnya kok jadi dobel nih gurunya iya Pak Muhammad Nasir pematerinya emang lucu suka humor kayak Bajai Bajuri saya pernah ngajar ngawas di Al-Azhar terus kepala sekolahnya bilang bapak-bapak Bajai Bajuri ya iya saya Bajai Bajuri itu artis jadi ngawas saya dibilang pemeran Bajai Bajuri iya kalau yang gak apa-apa saya bilang aja iya 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 next supaya ngantuk ini terus terang susah loh ngajar di saat jam-jam tidur siang ini susah apalagi makan ya itu terus terang strateginya harus berubah ini saya kalau ngasih materi langsung lebih enak cair ini secara online ternyata harus punya strik dan strategi sendiri nah teman-teman dalam pembagian waktu pembelajaran itu dibagi dua ya pembelajaran luring di kelas secara langsung dilaksanakan dalam waktu satu minggu penuh ini luring nih luar jaringan istilahnya offline lalu pembelajaran daring atau online dalam jaringan secara mandiri dilaksanakan dalam waktu dua minggu penuh secara bergilir hingga kurun waktu satu semester ini dilakukan kalau kita di SMK nih SMA kalau SMA disesuaikan durasi mata pelajaran 30 menit per jam pelajaran kalau saya alhamdulillah 40 menit saya dapat 40 menit setiap jam lumayan 40 menit tapi 40 menit juga dipotong 5 menit buat siswa ganti itu loh ganti channel jum siswa sih gurunya ganti alhamdulillah pakai jum terjadwal makanya kawan-kawan yang khususnya yang wakil kesiswaan bidang akademik bikin jadwal bikin jadwal sehingga dari jam pertama sampai jam terakhir anak-anak semuanya bisa online dan pelajarannya seperti kayak di sekolah cuma bedanya kalau di sekolah full misalnya kalau TIK itu dua jam sekarang satu jam matematika misalnya empat jam jadi dua jam gitu ada yang dikurang-kurangi jamnya tapi gak apa-apa lah yang penting bisa masuk dan memang tidak sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah tapi kan kita sudah diberikan media kebelajar oleh Mas Nadir jadi ya kita nyatai-nyatai aja asik malah disinilah kesempatan kita melakukan inovasi kita jadi tahu bedanya aluring sama daring itu ternyata kalau daring online kalau daring offline pakai modul ya kan pakai televisi kalau daring itu biaya TVRI juga mahal satu tayangan 100 juta mendingan kayak gini 2M atau 2M makasih Mas Bijaya makasih Mas Rolal makasih Mbak Jehan jadi makasih-makasih 2M biayanya kalau gini kita gak perlu keluar biaya kecori keluar kuota doang kuota internet kan senang enak yang berbagi apalagi saya teman-teman udah tahu kan nomor handphone saya dan doain ya tahun ini bisa selesai nih S3 saya dokter pendidikan jadi kalau misalnya saya dapat dokter pendidikan lumayan ya guru SMP jarang yang bisa dokter kebanyakan guru-guru perguruan tinggi next berikutnya berikutnya slide berikutnya iya nah ini kalau misalnya nanti udah masuk di beberapa sekolah yang sudah zona hijau kan udah masuk siswa membawa bekal makan minum ya dari rumah karena kantinan kantin sekolah ditutup ditepat saya kasihan juga itu petugas kantin Mas Doni siap Tuhan memberkati Budi ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Maturnuhun Pak Tusuma Pak Doni ya siap kan kasihan juga sih petugas kantin di kita Alhamdulillah petugas kantin banyak yang dikaryakan untuk kegiatan lain seperti sekolah kooperasi sekolah ya kan kita gak paku-paku itu seragam karena mereka kan gak ada pemasukan orang-orang kantin semenjak kejadian corona ini jadi kita berusaha untuk berbagi lah berbagi pekerjaan walaupun sedikit tapi ada ya jadi Bapak Ibu jadi masak sendiri kan sepertinya memang lebih sehat masak-masakan sendiri itu saya juga sekarang kalau ke sekolah bawa makanannya dari rumah ya karena tukang dagangnya juga susah gak kayak dulu kalau dulu ketemu dagang dimana-mana sekarang cari tukang dagang juga susah karena mereka kalaupun buka banyak yang gak laku akhirnya daripada yang gak laku ya mendingan gak buka sekali ya ya next berikutnya mudah-mudahan gak ngantuk nih nah teman-teman saya mau tanya sama teman-teman tulis di WA eh tulis di WA tulis di chat chatnya YouTube teman-teman pakai apa pakai Google Classroom pakai Google Meet pakai Google Form Google Drive Zoom Zoom Gmail WA Webex atau Term tulis tolong di menu WA coba tulis di menu WA kawan-kawan semua tapi saya cek juga di internet coba teman-teman cek coba teman-teman cek tulis coba di menu chat menu chat jangan diisi buat absen luang kita interaksi ya pakai apa aja Google Classroom Zoom Bunda Iva oke Anria Ita Kurniati pakai Google Classroom bagus ya baru kali ini ada video suara pemateri aktif dengan apa saya bukan video suara saya pengusaha pengusaha online saya guru guru yang pengusaha WA waduh WA paling banyak ini WA Ibu Ismi Atun CGR WA Google Brabet Ibu Aning WA banyak ini makasih ya sama teman semua masih banyak yang pakai WA guru-guru sepakar pakai Google Classroom Pak Yoyon Alhamdulillah Pak Yoyon Pak kabar kepala sekolah enerjik seneng saya kalau udah jumpa Pak Yoyon waktu itu kita ke Pontianak bareng Pak Yoyon ya Pontianak semalah kita bareng Banjarbaru ya ini kepala sekolah yang gaul seneng saya bisa pergi pergi sama Pak Yoyon jarang-jarang ada kepala sekolah yang ini yang bisa diajak pergi-pergi saya saya kita perginya kan hari Sabtu sama Minggu jadi ga tinggalin sekolah selain Jumat kita di sekolah Sabtu Minggu kita jalan-jalan tapi gara-gara Corona kita ga bisa jalan-jalan kayak dulu ya Pak Yoyon ya gitulah jadi Corona ini membuat saya bisa terbang dari Aceh sampai Papua kapan saja karena internet memudahkan semuanya kalau pakai luring berapa banyak itu dana yang keluar mudel classroom zoom youtube drive semuanya saya koloperasikan Om B Abdul Hamid Abdul Hanif luar biasa Butrian Niti pakai WA ga apa-apa kalau WA dimanfaatin WA itu sekarang bisa call 8 orang loh asal diaktifin pakai WA yang terbaru bisa video call 8 orang jadi kalau mau rapat langsung 8 orang bisa pakai WA terus dia ada video ada fasilitas musik audio ada foto ada foto enak wow oke buka kartunya iya Pak Yoyon Alhamdulillah kita jalan-jalan lagi ya habis corona kita udah udah gak kuku nih di rumah lulu bosen anak-anak juga bosen kan apalagi kita sama kita juga bosen pengen apa jalan-jalan ketemu teman-teman dari berbagai daerah sekarang kita ketemu di dunia maya dulu ya ketemu bunani sulistiani om ada link presensi tidak ada nanti sama panitia pinta ya takut gak dapet sertifikat isya lo dapet ya panitia ya saya bukan panitia nih jadi kalau urusan sertifikat ke panitia tapi kalau urusan guru menulis sertifikat ada di saya WA Google Google Classroom Google Classroom Maya Kresna waduh ini teman saya di lumayan Rupi Ngah Rijal Google Form WA jadi teman-teman bisa pakai macam-macam kalau adanya WA pakai WA di efektifkan WA-nya tapi selama ada kesempatan dengan pakai YouTube pakai YouTube lah nyoba-nyoba sekali-sekali bikin misalnya Bapak Ibu perkenalkan diri ya pernah gak Bapak Ibu menggunakan HP ya atau WA video ngomong di depan HP itu cerita nama asal tanggal lahir di video terus kirim ke anak-anak pakai YouTube pakai WA jadi anak-anak kenal sama gurunya tapi Bapak Ibu Guru harus dandan yang cantik dandan yang ganteng ya ketika nanti anak-anak yang lihat video Bapak Ibu gurunya aduh ibu guru saya cantik banget Bu Maya cakep Pak Yoyon ganteng Bu Muslina cantik Bu Nulela cantik ya kan mereka seneng gitu Bu Fatma cantik begitu yang nama Ibu Fatma ini apalagi anak baru kan kelas 7 kan mereka kan gak kenal sama guru barunya nah dengan kita membuat video profile kita coba tuh coba deh Bapak Ibu bikin video profile di Youtube khusus memperkenalkan diri 2 menit lah paling lama 3 menit video profile ya dimaafkan bagus baru gabung gak apa-apa kita sampai jam 3 nah tapi pernah Pak di video tapi masuk ke aplikasi bagus sudah om tapi ternyata ukurannya besar ya dikecilin ada cara ngecilin video itu di HP itu ada memperkecil ukuran kapasitas video jadi dari berapa megah bisa jadi kecil lagi ya ntar om Jaya ajarin deh caranya ada orang banyak banget tuh cuma ngecilin video doang di HP juga bisa di HP kecilin ya jadi teman-teman sekarang banyak banget aplikasi yang memudahkan kita saya sarankan teman-teman pakai LMS Moodle itu kita udah ke 55 kota itu ya ketika aja e-learning untuk rakyat kita dapat belajar sama Pak Ono pakar in-learning Indonesia pakai model itu sebenarnya mudah cuman akan susah kalau tidak terbiasa enaknya kawan-kawan bisa videoan bisa neuromaterinya soal 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 kayak UNBK lah di model youtube nah kayak ibu Fatman nih kasusnya 6 video saja penuh om ya karena memorinya kecil coba kalau taruh di youtube nah ibu nih ya udah 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 bikin video upload aja ke youtube sekarang gampang pakai HP kayak gini nih bapak ibu ngerekam di di kamera ya ngerekam di kamera di hp kemudian upload ke youtube bisa dilihat di blog di youtube channelnya om ya wijaya lab itu om ya semua udah kayak HP gampang banget dan gak makan memori HP kita karena semuanya udah dilarikan ke youtube nah itu yang cara yang paling gampang pakai link-linknya gitu nah aplikasinya ada tuh untuk ngecilin mengelola file disini nanti pakai playstore aja ada namanya saya lupa nama nama untuk mengelola file itu ada jadi teman-teman nanti bisa buka apa aplikasi mengecilkan file apa sih namanya kok jadi lupa tinggal nginstall di playstore kok ada jadi di kompres kalau di kamera vivo oppo itu ada kirinya langsung sama harus dari oppo itu ya jadi teman-teman tinggal dipilih metode pembelajaran dari menggunakan aplikasi apapun bisa menyenangkan kalau kitanya menyenangkan jadi begitu teman-teman sudah berharapan dengan siswa smile yang harus dilakukan adalah 2 cm ke kiri dibuka mulutnya 2 cm ke kanan dibuka mulutnya mulai senyum smile halo halo apa kabar anak-anak gimana hari ini apakah harimu menyenangkan hari ini alhamdulillah ibu senang sekali melihat kalian bisa berkumpul bersama ibu dan mudah-mudahan ibu doakan kamu sudah sarapan pagi siapa yang sudah sarapan saya belum waduh pantesan kamu masih loyo karena belum sarapan ya omnya juga loyo ini ngantuk belum sarapan makan siang habis online jam 1 tadi baru selesai kegiatan sekolah jam 12 sholat terus mau sholat mau makan dulu itu gak sempet udah di elo elo sama panitia akhirnya gak sempet makan yaudah nanti mau makan eh misalnya ini 1530 ada kelas lagi kabupaten lebak setengah 4 sampai jam 1730 ya mudah-mudahan aja nih om jah sehat ya ya next berikutnya bagaimana kita menciptakan pola belajar dari rumah selama ini kita rapat di sekolah dan sekarang bunda banyak sekolah yang rapatnya kobdar ya saya kemarin pembagian kerja terpaksa harus ke sekolah karena ada hal-hal rahasia 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 negara yang disampaikan pelaksanaan rapat dipayakan secara daring jadi mulai sekarang Bapak Ibu karena kasus corona semakin meningkat banyak yang terkena covid di kantor di perusahaan di pabrik di pasar sebaiknya kita bekerja dari rumah dulu ya daring kemudian kalau pun harus ke sekolah jaga jarak cuci tangan menggunakan sabun pakai hand sanitizer penyemprotan di inspektan di seluruh area ruangan dan lengkap pendapat ini penting ya karena corona itu virusnya gak kelihatan tapi nyata korbannya banyak ya yang meninggal juga udah ribuan jadi jangan dianggap enteng ya berikutnya slide berikutnya mudah-mudahan moderatornya semangat ya terima kasih nah ini pos-pos pencegahan Bapak Ibu nanti bisa dilihat dari website di internet untuk lebih lengkapnya ada bagaimana pos-pos penjagaan penularan covid di lingkungan sekolah pos penanganan masuk lingkungan sekolah pos pelaksanaan pembelajaran di sekolah tata usaha perusahaan sampai bagaimana melaksanakan rapat bisa diundur di internet cari aja pos pelaksanaan rapat nanti dapat pos pelayanan perusahaan nanti dapat yang bikin kami ikut sama beberapa LSM ya teman-teman sekarang banyak banget yang senang download tapi uploadnya lupa nah di dalam belajar dari rumah ini guru-guru dipaksa untuk upload ya mengunggah file jadi tidak lagi download anak-anak yang download tapi anak-anak juga harus kita siapkan untuk mengupload karya-karya mereka itu malah lebih seru lebih keren lagi kalau misalnya anak-anak yang yang membuat filmnya gitu membuat videonya itu lebih keren lagi kayak Bu Noralia itu Purwa Yunita bukunya bagus kita lagi jadi yang sama Purweko makanya kalau kita menulis usahakan menulisnya jadi buku sehingga nanti bisa bermanfaat buat orang banyak next berikutnya Mbak nah ini saya udah pernah ngasih materi ya tentang pembelajaran daring dalam jaringan yang ideal tanggal 21 April ya pas hari kartini nah teman-teman bisa lihat banyak blogger yang nuliskan materi ini jadi kawan-kawan nanti buka aja pembelajaran daring yang ideal di Google insya Allah banyak yang nulis oke izin minum dulu ya alhamdulillah jadi teman-teman teman-teman bisa buka pembelajaran daring yang ideal ketik di Google nanti dapat ilmunya ada dari situ semua oke Om Jai berikan karena kita waktunya cuma sampai jam 3 kalau ada mau tanya jawab nanti bisa kita di menu cat kalau ada yang mau menanya sambil jalan ya langsung aja ya karena kita tidak seperti di zoom bisa langsung ya ini juga ada slide bagaimana waktu Om Jai dapat juara 3 lomba inovasi pembelajaran 2017 dulu Om Jai gak pernah nyangka dapat hadiah bisa ke Bali naik Garuda Indonesia kemudian nginep di hotel bintang 5 waduh enak banget ya yang lebih menyenangkan dapat tugas belajar ke Cina selama 21 hari jadi Mbak Nini yang juara 2 kita sama-sama ke Cina terus Mbak Umi guru agama dia ke Jepang jadi ternyata banyak rezeki yang mengitarinya itu hasil dari pembelajaran online pembelajaran daring Om Jai dulu menumpulkan tulisan anak-anak di blog jadi sebelum corona kita udah biasa daring nulis anak-anak tulisannya dikumpulin jadi buku makanya dulu Om Jai bikin kerjasama sama guru bahasa Indonesia ada yang buku fiksi sama non-fiksi buku fiksinya dikelola sama Pak Adi buku non-fiksinya sama saya waktu itu guru TK kan sempat bingung kan karena mata pelajarannya hilang ya jadi saya harus bersyukur juga sama pemerintah TK hilang Om Jai bisa belajar ke luar negeri ya itulah ambil hikmah dibalik musibah kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja rahasianya kita serahkan pada Allah dan sekarang terasa kan betapa pentingnya TK dalam pembelajaran dan anak-anak itu harus diberikan materi insya Allah hari Sabtu kita akan berbagi bagaimana ayo belajar informatika jadi sekarang kita ada materi mata pelajaran baru namanya informatika tapi belum semua sekolah bisa menerapkannya karena memang ada beberapa guru yang belum sarjana informatika ya next berikutnya jadi kita belajar dari Pak Munif Khotib kalau teman-teman mau ikutin workshopnya bagus cuman berbayar ya memang kalau mau bagus memang harus bayar tapi yang gratis juga bukan berarti nggak bagus ntar dibilang om J materinya nggak bagus kan nangis om J udah capek dibilang jelek awas lo pulangnya lewat mana lewat cariuk mulailah membuat buku digital jadi om J sarankan teman-teman bikin buku digital karena yang namanya buku digital itu nggak harus lewat penerbit teman-teman bisa bikin tulisan seperti apa yang ditulis sama anak-anak itu om wah ini bagus nih Budeski Nugraha tulisannya ada di blog om J di wijayar.com nanti om J kasih contohnya terus kalau mau beli bukunya ada melejitkan keterampilan menulis siswa harganya murah meriah hanya 60 ribu saja pengganti okos cetak ya jadi masih promosi tuh biasanya kalau di Gramedia bisa 85 ribu tapi sama teman-teman 60 ribu saja ya nanti bisa pesen bukunya melalui pembuatan buku fiksi dan no fiksi gara-gara buku itulah om J bisa berangkat kecina gratis ya next berikutnya bagaimana kita menciptakan pola belajar internet daring dari rumah dulu kita mengajar langsung di kelas di dunia nyata sekarang kita mengajar di kelas maya ya sekarang kita mengajar di kelas maya mau gak mau kita harus bisa oh Deski maaf Deski laki-laki ya Deski biasanya Deski itu perempuan ini Deski itu laki-laki maaf ya Pak Deski Deski Nugraha iya makasih ibu ibu bapak ini takut salah nih edi mutia ningsi-ningsi oh ini perempuan keren ya makasih nah dulu waktu saya belajar sama Pustekom kita dulu dapat dana ya dari Pustekom rumah belajar untuk menyelenggarakan kegiatan dari tiga kota ya bersama Pustekom nah sekarang kita masuk di kelas maya bahkan kita belajar bisa dari rumah belajar Pusdatin sekarang namanya bukan Pustekom Pusat Data dan informatika nah disitu kita dulu bisa kumpul di kampus UNJ bisa berbagi dengan teman-teman lainnya sekarang kita di kelas maya nah inilah yang sekarang kita lakukan kita tetap belajar di kelas maya tapi dengan cara-cara yang baru nah cara-cara inilah yang akhirnya membuat kita menjadi hebat seperti ibu Nur 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 Kholifah ini blogger hebat ini dan saya banyak belajar dari ibu Nur Nur Kholifah ini guru krep belajar sama pun Nur berikutnya kita lihat site berikutnya kita buka site berikutnya nah ini kalau kita di sekolah kayak Om Jai kan ngajarnya dari rumah sekarang mau gak mau ngajarnya dari rumah ngajar komputer dari rumah memang tidak seperti kita ngajar langsung di kelas seperti di lab komputer kalau dulu kan Om ini gimana caranya Om kok gak bisa komputer saya kalau sekarang kan gak bisa om gimana ya komputer saya kok jadi gak ya iya loh belum kamu nyalain jadi kalau sekarang ngajarnya jarak jauh kalau misalnya kayak kemarin pas ulangan ulangan kan online yang lain yang lain udah pada bisa masuk ke Moodle ke learning managing oh komputer saya kok gak bisa masuk kenapa ya begitu dicek gak taunya apa kabel lainnya belum dicolokin ke komputer ya maksudnya gak konek kabelnya gak dimasukin ke komputernya makanya akhirnya gak konek ya mudah-mudahan lah kita bisa belajar lagi sama Bu Ainun nih Bu Ainun Kahar di Makassar terima kasih ya Bu Ainun waktu kita ke Makassar kita nyobain pisang epek pisang ijau wah enak banget kapan ya bisa ke Makassar lagi saya terus terang pengalaman ke Makassar itu berkesan banget gitu pengen banget jalan-jalan lagi ke apa Bantimurung ya Bantimurung ya yang tepatnya ada pupuk-pupuk ada apa air deras waduh enak lah kalau udah pengen ke Makassar tuh nyobain apa makanan-makanan yang seponronya itu enaknya minta ampun terus apa buku digital sama dengan blog ya beda kalau blog kan diari online kita nulis tapi bisa dijadiin buku digital tulisan-tulisan di blog bisa jadikan buku baik buku cetak maupun buku digital ya kalau buku digital bentuk PDF aja Bapak Ibu nyatuin jadi satu bikin buku digital kirim ke anak-anak gitu ya gak nah kalau mau jadi belajar nulis nulis ya teman-teman punya blog lah bikin gampang kok di blogger.com ini om jah juga bikin nulis-nulis di blog cuma pakai HP gak pakai yang lain di playstore ketik aja blogger nanti dapat tuh aplikasi blogger nulis di blog mau pengen nulis di wordpress buka aja di wordpress mau nulis di kompasiana buka aja playstore kompasiana udah gak usah buka laptop gak usah buka komputer makanya akhirnya kita bisa belajar nah bagaimana sekarang supaya belajarnya itu efektif kan tadinya di sekolah sekarang di rumah berikutnya slide berikutnya nah saya gunakan WA ini ya kenapa saya berani menggunakan WA dari bulan Januari dan hasilnya efektif ada yang bilang om saya sertifikatnya belum dapet ya iyalah gimana sertifikatnya mau dapet tugasnya gak diselesaikan tuntas jadi kalau pengen dapet sertifikat 40 jam kawan-kawan harus ngirim maskah bukunya dulu dari 20 kali pertemuan ditambah 10 pertemuan motivasi teman-teman dibikin kirim ke Pak Brian kirim ke Om Jai nanti dapet dikirim sertifikatnya teman-teman yang lain udah dapet bahkan bukunya udah mau terlebih tuh kalau teman-teman ngikutnya cuma memburu sertifikat ya ya akhirnya gak dapet-dapet ini alhamdulillah gunakan WA jadi lebih dari 40 orang itu narasumber yang kalau diundang bayarannya mahal Alhamdulillah mereka mau dibayar 2M saya teman Om Jai satu ruangan saat workshop di Nobel di Millennium Om Jai memang keren juara morning pelatihan menulis digitalnya ya Pak biar hebat seperti Pak Jai Alhamdulillah Pak Edi aduh jadi malu saya gak tau dia akan jadi ketua kelas kita ya saya saya juga gak tau ya setiap kali ada kegiatan di Camp Dibut kalau pembinaan ketua kelas pasti saya terus pilih jadi ketua kelas aklamasi lagi nah itu kawan-kawan bisa nanti gabung kalau pengen dapet sertifikat 40 jam 20 kali per teman kita akan buka lagi kelas gelombang 15 dimulai nanti 1 Agustus ya kita selesaikan dulu yang sekarang grup 13-14 sampai 31 Juli kita selesaikan nanti kita akan buka kelas baru tanggal 1 Agustus Alhamdulillah tuh udah ratusan orang terima sertifikatnya buat Bapak Ibu yang sudah merasa ikut tapi belum dapat sertifikatnya Om Jai tunggu tugas-tugasnya ya kan orang mau dapat sertifikat gak ngumpulin tugas ya terlalu jadi hanya lewat VA jadi narasumbernya yang biasanya ngomong lewat tulisan kayak sekarang lewat tulisan nanti dicampur sama video Youtube sama audio ada yang yang pembicaranya ngomong lewat audio di VA sehingga kadang-kadang teman-temannya gak nyimak bingungan ini ngomongnya apa ya jadi gitu jadi kita bisa praktekin tuh yang di VA Group pelatihan guru menulis alhamdulillah udah jalan dari bulan Januari sampai bulan Juli berarti 6 bulan Januari Februari Maret April Mai Juni Juli udah 7 bulan gak kerasa waktu pertama kali buka itu Om Jai dibantu sama anak Om Jai yang pertama Intan Intan jadi narasumbernya ikut jadi moderatornya waktu punya ide bingung ini harus bagaimana ya patutnya bikin kurikulnya Om 20 pertemuan apa aja lah kita bingung bikin pertemuannya gimana apakah teman-teman bisa mau gitu jadi narasumber alhamdulillah yang dihubungin semuanya mau dan akhirnya juara-juara Gupres juara-juara rumah belajar itu pada ngisi materi dan mereka senang berbagi lewat VA Group teman-teman mau daftar daftar nanti tersangannya Prof. Unifah sama Pak Bambang Ketua Komunikas Guru TIKPBRI ya nanti linknya langsung ke WA 0815 915 5515 jadi teman-teman nanti bisa langsung ke WA Om Jai di 0815 915 5515 ya selamat menyimak Bapak Wahyu Bisnu Wibowo Bu Yana nanti ke WA Om Jai aja linknya gak ada langsung ke 0815 915 5515 Bu Mulyana di SMA Muara Batu Aceh Utara wah ini Om Jai kapan ya bisa ke Aceh lagi dulu itu pernah kita malam-malam makan ketoprak 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 siang malam di Cipinang itu ada yang namanya ketoprak siang malam tapi ramainya malam Pak Dedy ngomong gini Jai kapan ya kita bisa ke Aceh wah tenang aja kalau memang udah ada waktunya pasti kita ke Aceh eh gak berapa lama ada telepon masuk halo ya ini Pak Ujai Kusuma ya betul Bapak yang menulis buku penelitian tindakan kelas ya betul bisa gak Bapak nanti mengajarkan PTK ke guru-guru SMA di Aceh wah sangat bisa Pak sangat bisa tapi saya gak bisa sendiri Pak berdua oh iya bisa berdua bisa wah ini saya sama Pak Dedy penulis buku PTK juga ya oke berangkat kami siapkan tiketnya Alhamdulillah kayak gitu jadi kita ke Aceh tuh ya mudah-mudahan sebentar bisa ketemu lagi teman-teman di Aceh ya Ibu Mulyana Ibu Selviana terima kasih Bapak Deski juga nanti tiba-tiba linknya sama Om Jai Ibu Fitran juga Pak Cece Ritwan juga mantap ya next berikutnya kita sekarang ke slide berikutnya nah ini saya mengajak Bapak Ibu dalam menciptakan pola belajar yang efektif dari rumah untuk banyak menulis ya tapi kan gak ada ide oh nah itu salah ide itu akan datang dengan sendirinya jangan menunggu ide itu datang lalu baru menulis menulislah dulu maka ide akan datang kepada kamu ya ini disampaikan oleh Profesor Budiman Hakim guru menulis Om Jai jadi teman-teman bisa belajar sama beliau ya nah rencana ini apa teman-teman bisa belajar di Instagram sama beliau wah jago banget jadi buku yang terkenal dari beliau itu adalah menulis tanpa ide beli bukunya beli online warnanya kuning ya next berikutnya ada yang ini tulis di WA aja om oke belajarnya pakai apa pakai WA ya tadi ada yang nanya nomor Om Jai ya Om Jai tulis ya 0815 915 55 15 ada di cat ya tinggal dibaca kita belajar menulis itu ya itu hanya lewat WA Group nanti teman-teman bisa nulis nama asal sekolah di 0815 915 55 15 udah Om Jai bagikan di Youtube nomornya Om Jai ya nanti ada yang nanya Bu Epi Marlina gimana gabungnya Om Jai belajar nulis gratisnya cukup kirim email eh kirim email cukup kirim nomor Bapak Ibu ke WA 0815 915 55 kita nanti akan belajar bagaimana membuat storytelling ya cerita kadang-kadang kalau kita jualan ya misalnya jualan buku jualan produk-produk tertentu kita membutuhkan storytelling nah itu nanti akan diajarkan oleh mas panggilannya Om Om Budiman Hakim saya manggilnya Profesor Doktor Budiman karena memang dia sudah layak jadi profesor bagus banget nulisnya dan kalau memberikan materi itu keren banget kita guru-guru banyak yang belajar sama beliau ya jadi teman-teman bisa belajar hanya lewat WA jadi kenapa kita waktu itu milih lewat PA jadi gini kalau kita perhatikan jaringan di Indonesia ini kan gak merata dari Aceh sampai Papua kalau pakai WA terutama ibu-ibu nih dia bisa buka kapan aja dimana saja dan tidak makan kota misalnya kita gak hadir malam ini gak bisa online bisa buka di WA asal WA-nya begitu dibuka udah langsung ribuan udah banyak gitu nah ada yang nyatet ada yang nyatet nomor WA Om JK itu ada nanti di slide saya ada nomor saya di menu cat juga ada di menu cat juga ada walaupun saya tulis lagi ya 08159155515 itu udah saya tulis berapa kali di cat ya terlalu cepat Pak apa nih sabunya sebunya apa sabun serbuan catnya maksudnya ya ya emang kalau di youtube jeleknya gitu ada yang ini kan ratusan orang jadi kadang-kadang kita harus sigap tapi nanti rekamannya kan ada rekamannya ada bisa dilihat di rekaman nanti slide-nya omjekasi juga ya jadi kita belajar lewat WA next berikutnya nah bagaimana kalau kita gunakan aplikasi zoom saya di sekolah alhamdulillah setelah kita coba beberapa aplikasi kita menggunakan aplikasi zoom kenapa kita menggunakan aplikasi zoom pertama irit kota kedua mudah cara pakainya ketiga gampang bayarnya gak harus ketemu langsung kurang meriah jadi setelah kita komunikasikan sama orang tua sama anak-anak sama guru-guru ternyata pakai aplikasi zoom lebih gampang untuk kita ketemu langsung dan akhirnya kita putuskan menggunakan aplikasi zoom gitu jadi kita putuskan menggunakan aplikasi zoom bukan berarti aplikasi yang lain tidak bagus ya bagus itu udah coba pakai mid sudah pakai microsoft term sudah pakai webex ya terus kita pakai aplikasi apa yang lain kemarin google classroom sudah pakai juga jadi kita pakai macam-macam cuman kan nanti kawan-kawan bisa merasakan perbedaannya kalau saya karena guru teiga kali ya guru teiga gitu loh yang sekarang namanya informatika berani nyoba-nyoba berani ngoprek gitu berani ini juga kuotanya habis coba ya nyoba deh teman-teman seharian pakai zoom seharian pakai webex seharian pakai pakai apa terms ya microsoft nanti di lihat kuotanya iritmana karena kita udah dicoba bersama iritward ternyata hasilnya zoom pemenangnya untuk urusan kuota ya untuk urusan kuota ya tapi urusan yang lain kita gak tahu kalau menggunakan aplikasi apapun kita gunakan itu tidak aman saya katakan tidak aman kenapa kalau kita tidak hati-hati menggunakannya tapi sepanjang kita hati-hati aplikasi semuanya aman jadi tergantung kita nya kan sama aja kita pakai hp kan hp itu kalau kita gak hati-hati jadi gak aman diambil orang selalu cepat sebutnya om jay oke pelan-pelan jadi nanti om jay taruh deh di chat ya WA nya 08 15 9 15 55 15 itu gampang banget nomor cantik ngapalinnya udah gitu nanti materi bisa di share sama om jay bisa sama panditia bisa pokoknya hubungi aja di WA next berikutnya mbak aduh pakai kipas sedikit ya ada suara kipas sedikit gak apa-apa ya nah teman-teman oh iya sebentar ya ini kipasnya gantian sama istri ya nah kipas sudah gantian istri protes kipasnya ayah malum bekas si panos nah kita udah jalan di lima-lima kota kita belajar e-learning itu rakyat bersama Pak Ono dan teman-teman bisa gratis di sana gitu bisa gratis dan kita bersama Epson dan setiap kota ada tiga printer teman-teman bisa di sana silahkan mbak Jehan apa kita tanya-jawab apa gimana enaknya silahkan boleh karena masih ada ini nih sedikit waktu sekitar 20 menit buat kita pola pembelajaran efektif dari rumah om iya ini lihat saya pakai youtube juga ini banyak banget yang ngetet aduh pusing iya karena tadi apa om Jai menjelaskan tentang menulis kegiatan menulis di WA kemudian tips dan matriksnya tentang buku digital nah itu mungkin yang jadi apa membuat pembahasan rada mengarah ke situ om oh iya betul ya memang ada hubungannya juga untuk menciptakan belajar dari rumah teman-teman harus piter nulis karena kalau nggak piter nulis nggak jadi itu pengalaman-pengalaman itu jadi harus kuat di konsep menulisnya karena dia harus menciptakan informasi menciptakan informasi itu konsepnya dari buru menulis jadi ceritanya gitu terus kemudian untuk keahlian mereka menulis materi gimana dok apa om Jai untuk menulis materi supaya bisa tersampaikan melalui pembelajaran daring karena kan tadi om Jai bilang kan nggak sama nih pembelajaran luring yang ada di kelas dengan pembelajaran daring nah bisa kasih saran nggak om nah itu seperti yang dibilang om Ronglan kita jadi blogger jadi saya ngarahin teman-teman guru nulisnya di blog latihan di blog jadi anak-anak baca blog gurunya dan itu iris kota bisa dibuka kapan saja dimana saja nah kalau gurunya nggak piter nulis ya nggak bisa makanya saya sama teman-teman punya moto modernisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi dan itu ternyata efektif efektif banget bisa nanti teman-teman buka bagaimana ini kalau kalau diperbolehkan mbak saya share sebentar ya mudah-mudahan masih bisa nih mbak iya silahkan kelihatan nggak nih buka blog saya nih ini ini di blog kebuka nggak ya kelihatan nggak belum itu saya nulis di blog diwijayalab.com sekolah online dan kelas maya ininya kelihatan nggak layarnya belum nah ini kan lihat sekarang udah kelihatan belum belum om udah kelihatan belum belum diwijayalab.com itu ini udah 213 yang baca 213 213 nah itu kenapa bisa kejadian karena kita ya ini harus dibagi di share ya saya yang saya itu ada yang oh bagikan audio sorry audionya belum belum ada kalau kalau kita lihat disini nih mbak bisa klik share screennya kalau online yaudah yaudah ya om sudah sudah klik share screen ya ya halo 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 sekarang bisa lagi ini mbak teknik nah nah itu nih ternyata ini saya nggak internetnya nggak ngangkat jaring internetnya jaring internetnya tapi kalau mbak bisa buka blog wijayalab.com disitu ada wijayalab.com namanya iya wijayalab.com buka aja wijayalab.com coba mbak bisa nggak kalau pakai mbak oh pakai wijayalabs pakai S di belakangnya wijayalabs wijayalabs iya oh iya coba ya saya 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 perlihatkan ya iya 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 buka tttp wijayalab.com ini masuk surveian wijayalabs.com wijayalabs.com kan ada tuh nanti itunya oh iya ini saya juga bisa apa nggak bisa buka ya iya kan internetnya makanya oh wijayalabs not wordpress.com betul nggak pak iya itu bisa wordpress yang gratis saat ada lewat lab school ya kalau nggak salah iya lab school jakarta yang wordpress juga bisa ini kak om sudah tampak belum di share coba belum di share screen oh iya berarti ini sepertinya yang ini 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 sudah coba ya saya wijayalab wijayalab ini ya lab school jakarta betul nggak om ya lab school jakarta betul sudah tampak om nah itu buka teman-teman bisa ngambil ngunduh udah naik turun ke bawah itu bisa unduh buku buku saya gratis buku nah itu yuk menulis buku dari hasil ngeblok tulis nah itu hasil dari ngeblok semua itu bukunya ini bisa belajar teman-teman tuh mas roland udah punya buku buku saya 4 buku itu ini ya dok ini ya om dari wijayalabs.wordpress.com dapat diunduh secara gratis oke iya bisa di situ jadi bagian bawahnya ada tuh di bagian bawahnya lagi nanti ada ini yang bisa unduh bukunya terus bawah ini google.com iya itu tinggal di klik langsung dapat harga bukunya kalau di gramedia 100 ribu itu saya berikan gratis buat kawan-kawan guru wah masyawabat ini benar ya tuh kan iya mulai setiap hari dan buktikan apa yang terjadi gratis tis-tis ini jadi amal jariah benar-benar nih sampai amal jariah sampai waktu tak terhingga kalau saya mati amal jariah saya gak putus gak ada iya iya insyaallah 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 nanti saya lagi menyiapin buku digital berikutnya nih cuman belum belum dapat restu dari penerbit kan kita harus dapat restu penerbit dulu kan kalau penerbitnya udah redo kan enak karena gak bisa kita kan beri SPN harus izin penerbit dulu kalau penerbitnya ngijinin baru kita bisa ini juga sudah ada nih tayangan kita di wordpressnya om jayah bisa lihat siaran ulangnya disitu itu hanya lewat hp mbak saya bikin blog gak lewat laptop pakai hp instagram guru besar oh iya nih guru yang badannya besar ya tapi alhamdulillah berat badan sekarang udah turun mbak udah 86 tadinya 102 102 kilo sekarang 86 alhamdulillah 4 bulan di rumah bisa turun saya banyak olahraga sekarang makan dikurangin dulu sering makan rendang kan padang sekarang makanannya sayur sama buah baik apa mungkin kan kita sebagai guru kan terkadang juga sebagai orang tua di rumah ya om jayah kadang kita apa melakukan pembelajaran juga di rumah untuk anak-anak kita ini gimana apa antara kita memposisikan diri sebagai guru dan sebagai orang tua supaya proses pembelajaran juga bisa efektif di anak-anak kita dan juga bisa efektif untuk siswa-siswa kita kalau kita belajar dari kitab suci sebenarnya kan di surat lupan sudah diajarkan kita ini sebagai guru buat anak-anak kita jadi guru utama dan pertama itu adalah orang tua Luqman udah ngajarin di surat Luqman kalau kita beragama Islam dan saya rasa di kitab suci apapun pasti akan diajarkan bagaimana peran orang tua mendidik anak-anak nah cuman permasalahannya kadang-kadang orang tua ini karena sudah merasa bayar semuanya diserahin ke guru padahal guru itu kan hanya sedikit waktunya anak itu lebih banyak di rumah daripada sama gurunya tapi memang tidak ada yang namanya sekolah untuk orang tua karena itu orang tua harus belajar sepanjang hayat belajarnya dari mana kan udah jelas kalau orang Islam itu belajarnya Quran dan Hadis jadi panduan kita makanya kita harus mengaji supaya tahu bagaimana mendidik anak yang soleh bukan anak yang salah guru itu kan dua kayak saya sekarang saya lagi ngajar anak saya itu kan online mantau mengawasi kontrol kalau dia ketawa-ketawa ini berarti dia lagi gak ada gurunya nih dicek bener gurunya gak ada kamu kenapa lagi nonton drama korea ayah kurunya kemana gurunya gak masuk wah langsung telepon wali kelasnya ini gurunya gak ada ya nanti teleponin katanya gurunya lupa sama kayak saya kemarin saya kan saingannya drakor ya om anak-anak itu kan kalau anak perempuan senangnya drama korea kalau anak laki senangnya main game kan gitu kan nah saya pernah juga kemarin ditelepon sama temen om jay om jay tadi ngajar di kelas 7 7f oh iya saya gak tahu kalau gak jadwalnya salah kayak gitu kita ini kadang-kadang suka lupa ngeliat jadwal kan jadi begitu oh iya langsung kita masuk tadi Pak Wieswaden juga om jay udah ditunggu anak-anak tuh di kelas online oh iya oke masuk zoomnya itu dikasih kode kan kadang-kadang orang Sunda tuh pabaliut yang suka lupa passwordnya apa baru buka lagi contekan oh iya passwordnya ini gitu jeleknya di kelas maya tuh jangan sampai lupa password itu aja pokoknya lupa email lupa password kalau email sama passwordnya lupa udah deh gak bisa masuk nah itu aja nah makanya guru itu kan singkatan tuh mbak G gagasan dan imunnya sangat membutuhkan U untuk mencerdaskan kehidupan bangsa R rupa-rupanya selalu usahanya besar gajinya kecil tapi pahalanya besar tapi gajinya kecil berkat karena kita hidupnya pas-pasan pas butuh ada duitnya pas mau nikahin anak ada duitnya gitu dia mbak jawabannya mudah-mudahan kejawab iya pas-pasan dan cukup pas mau beli mobil cukup uangnya buat beli mobil pas mau pergi haji atau umroh ada cukup uangnya buat haji dan umroh itu yang berkah ya om ya itu saya tahun kemarin sama istri tuh bingung kan mau berangkat umroh berdua baru ada uang untuk istri doang gimana carinya eh pas ada duitnya pas berangkat umroh berkenaan dengan waktu juga ya om nah ini bagaimana nih kita mensiasati waktu karena kan namanya juga anak-anak ada di rumah apa mereka tuh rasanya tuh seperti santai karena ada di rumah gak seperti sekolah situasinya kan sudah mendukung sekali buat belajar kalau di rumah kan maunya santai kemudian maunya manja-manjaan sama orang tua atau ya ada perasaan kondisi sepertilah seperti itulah karena itu gimana om cara kita untuk mengkondisikan anak-anak kalau kami mengkondisikannya dengan membuat jadwal kita mulai jadwal pelajaran jam 6.50 6.50 tuh anak-anak udah pakai seragam udah berada di depan laptop udah kumpul di kelas maya ya ketahuan tuh ada anak yang dua orang misalnya belum datang kita teleponin orang tuanya bu ini anaknya belum masuk di kelas maya nih bu ya dipanggilin kemudian baru dia muncul jadi sama pakai seragam gurunya juga pakai seragam sama murid sama guru pakai-pakai seragam cuma bedanya kalau kemarin di kelas nyata sekarang di kelas maya itu aja nah karena dia di jadwal dari jam 6.50 sampai jam 12 itu ada tiga mata pelajaran ya tiga mata pelajaran ada yang dua jam ada yang satu jam dan efektif sampai sekarang karena di jadwal udah kita evaluasi tuh tadinya kan 4 4 sampai jam 1 anak-anak kelelahan kalau anak SMP tiga aja deh jangan 4 karena biar dia istirahat setelah jam 12 istirahat kadang-kadang memang kayak sekarang kan saya kan dapat jatuh jam 1 nih jam 1 itu kan jamnya orang-orang lagi istirahat tidur siang kan udah makan itu kan mayanya leleh kan wah susah ngajarin lebih makan siang itu paling susah nah makanya harus di jadwal nah jadwal ini penting buat guru dibatikan ke anak-anak nah saya udah pernah ngasih contohnya jadwal tuh di buku saya tuh nanti menciptakan pola belajar yang efektif dari rumah sekaligus promosi gak apa-apa dari soalnya yang nulis yang nulis 47 guru jadi kita patungan bikin bukunya patungan bikin bukunya patungan dijual pada teman-teman guru lainnya tapi insya Allah sih gini kalau buku itu semakin banyak yang pestaan kan makin banyak cetak bukunya tuh harga jadi semakin murah kalau kita nyetak 1000 sama nyetak 100 kan beda harganya jauh iya bisa lebih murah kalau nyetaknya 1000 gitu iya mudah-mudahan bisa dijawab mbak iya nah ini kalau kelas mayanya sendiri jadi kan tadi Om J ada bilang Google apa Google Meet kemudian Webex Zoom ya itu dari sisi efektifitas tergantung pemakaiannya atau ada ada yang sudah Om J evaluasi sebelumnya setiap aplikasi itu ada kelebihan sama kekurangan jadi nanti guru yang bisa menentukan sama siswanya kalau di saya sementara ini pakai Google Classroom jalan pakai aplikasi video Zoom jalan karena kan mereka masing-masing punya keunggulan terus kemudian aduh adek adek sini dek om J kemudian juga ada aplikasi Moodle iya yang gratis kita pakai jadi untuk yang kayak gitu karena kita merdeka belajar serahkan aja sama gurunya gurunya lebih enjoy pakai yang mana kan gitu kayak kita pakai mobil kan ada berbagai macam merek tuh kita pilih yang mana pakai motor juga gitu ada berbagai merek pakai laptop juga ada berbagai merek tapi kan fungsinya sama sebenarnya sebagai media aja media pembelajaran nah itu tergantung kitanya aja lebih serta yang mana kalau saya sih karena kita sepakat kemarin menggunakan aplikasi Zoom ya kita pakat aplikasi Zoom walaupun kita juga tidak mengingatkan Google Classroom nah itu yang yang sekarang kita lakukan dan Alhamdulillah efektif sampai sekarang itu aja sih Mbak ini ada pertanyaan dari Ibu Yana Google Meet kuotanya lebih 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 berat dari Zoom gak Om Ibu Yana Nuriana saya berdasarkan hasil penelitian FT World yang disebarkan secara online diantara berbagai aplikasi yang lainnya untuk sementara ini Zoom lebih unggul selain lebih mudah pemakaiannya dan juga irit kuota Google Meet juga bagus saya juga selain pakai bagus semua cuman nanti dikembalikan lagi kepada guru dan siswa lebih enjoy mana itu aja pas anak-anak sih Pak lebih enak pakai Zoom aja Pak gampang makainya orang tua juga gitu pakai Zoom yaudah kita berasakan suara terbanyak aja maunya yang mana dan Alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja tapi kadang-kadang kita juga pakai produk Microsoft asik juga enakkan menggunakan berbagai aplikasi kan sama aja kita pakai mobil kan mobil kan juga ada berbagai macam merek kan ada Avanza ada D-Hartu ada Toyota bisa merasakan Apple juga begitu ada merek Acer ada merek Asus ya itu ada merek macam-macam nah itulah sama aja tapi kan musuhnya sama laptop cuma mereknya aja yang berbeda cuma aja sih waktunya tinggal 2 menit lagi om J mungkin ada sedikit pesan tapi yang penting nih kayaknya perlu ada sesi selanjutnya ya om J karena pembahasan materi juga belum apa sampai ada ada beberapa yang japri ke saya boleh dong kasih sesi lanjutan dari sesi siang ini ini ya nanti kita komunikasikan dengan om J nanti nanti saya jadwal deh karena jadwal saya kan padat nih habis ini aja di PGRI Lebak nih udah nanti nih 1530 saya sama istri dari nasyatin ayah jangan ngambil job terlalu banyak ayah perlu istirahat tapi kadang-kadang permintaan tuh banyak jadi gimana ya nolak-nolak juga gak enak namanya kita pengen berbagi kan dan banyak teman-teman yang merasa enjoy gitu dapet materi pesan saya cuma satu teman-teman dalam menciptakan pola pembelajaran efektif dari rumah jadilah blogger jadilah youtuber jadi konten kreator sehingga nanti anak-anak bisa membuka media yang kita buat di blog itu efektif karena kita menuliskan pesan-pesan untuk berkita dari materi-materi yang diajak terus kemudian di youtube kita jadi belajar public speaking kan belajar bicara langsung ke anak-anak sehingga materinya akan lebih sampai kemudian juga di dalam blogger dan youtube itu bisa kita jadikan satu dalam sebuah blog yang menarik dan akhirnya menjadi guru kreatif dan insya Allah bila nanti bukunya sudah siap saya akan share ke teman-teman mudah-mudahan teman-teman banyak yang pesan bukunya sehingga bisa belajar dari pengalaman 47 orang guru yang mereka bercerita bagaimana bisa menciptakan pola pembelajaran yang efektif dari rumah itu saja pesan saya nomor saya tolong di ini mbak ditulis disitu di 0815 bukan nomor hp saya mbak disitu di slide ada di bagian pertama di bagian bawah 0815 915 5515 jadi kalau ada yang mau bergabung di WA group kita belajar dimana saja kapan saja teman-teman bisa nanti bergabung di nomor WA 0815 915 5515 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Om Jai atas sharing ilmunya yang bermanfaat dan khususnya tips-tipsnya untuk guru-guru menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran blended learning online dan offline nanti akan kami tuliskan nomor WA untuk menghubungi Om Jai atau Bapak Wijaya Kusuma di kolom komen nah sebelum kita tutup mari tak bosan-bosannya saya mengajak para krasmat semua untuk memberikan untuk menuliskan penghargaan setinggi-tingginya bagi Bapak Wijaya Kusuma di kolom komen krasmat ya di kolom komen agar teman-teman atau krasmat lain yang belum sempat menyaksikan ini secara langsung dapat melihatnya langsung di kolom komen di bawah layar kita ini nah sampai di sini dulu sesi kita siang ini kelas bersama for teachers nantikan kelas-kelas bersama lainnya dan follow instagram kami at kelas bersama kita dan juga youtube kelas bersama kita jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kita ketemu lagi insyaallah di kelas-kelas bersama berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati